Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobbit Ragid. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah unboxing figure standard Kamen Rider Build. Ini adalah kit figure standard Kamen Rider kedua yang saya buat videonya. Setelah sebelumnya, saya sudah membuat video untuk figure standard Kamen Rider dikit. Kit ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga sekitar Rp450.000. Untuk link pembelian nanti saya taruh di kolom deskripsi seperti biasanya. Dan langsung saja disini akan saya bahas mulai dari boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan, boxnya kurang lebih seperti ini. Di pojok kiri atas ada logo dari seri Kamen Rider Build. Kemudian di pojok kanan atas ada logo dari lini figure standard. Kemudian di bagian tengahnya ini ada gambar dari Kamen Rider Build dengan pose seperti ini. Dan di pojok kiri bawah ada namanya. Plastik Modal Kit Kamen Rider Build Rapid Tank Form. Dan ini adalah kit yang diproduksi pada tahun 2018 yang lalu. Dan kalau tidak salah ini adalah kit pertama figure standard Kamen Rider. Kemudian di sisi bawah kurang lebih seperti ini. Disini ada gambar tampak depan dan belakangnya. Kemudian gambar actionnya yang disertai informasi dalam bahasa Jepang dan Bahasa Inggris. Kemudian informasi pilihan tangannya. Kemudian informasi dari senjatanya berikut ini. Kemudian di sisi kanan kurang lebih seperti ini. Seharusnya sama seperti di sisi kirinya seperti berikut ini. Dan di sisi atas kurang lebih seperti ini. Disini ada informasi dari Kamen Rider Build Rapid Tank Formnya dalam bahasa Jepang dan Bahasa Inggris. Dan ada screenshot dari serisnya. Dan disini seharusnya ada informasi bahwa kit ini juga disertai dengan action base-nya. Namun tertutup oleh stikar importer. Dan di bagian kanan ada tabel warning seperti biasa namun tertutup oleh stikar importer juga. Dan untuk ukuran boxnya sendiri kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Figur standard kamera terdikit namun sedikit lebih tipis. Dan untuk pembahasan dari boxnya kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat isinya berikut ini. Di plastik yang pertama disini ada satu buah runner. Campur ya. Disini ada warna abu-abu, hitam, clear biru, dan clear merah seperti ini. Disertai dengan foil stikar yang cukup banyak dan besar. Dan decal-nya. Dan kemungkinan besar baik stikar maupun decal tidak saya pasang. Kemudian di plastik yang kedua disini ada dua buah runner berwarna biru dan merah. Di plastik yang ketiga atau plastik yang terakhir disini ada dua buah runner yang satu ini sepertinya polycap. Atau bukan? Oh iya polycap. Dan satu runner berwarna clear burning untuk action base-nya. Oh iya cuma segitu saja untuk runner-nya. Dan yang terakhir ini adalah kertas petunjuk rakit atau kertas manualnya seperti berikut ini. Di halaman belakang disini ada informasi dari command rider build rabbit tank form dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Kemudian gambar action-nya dan color guide-nya. Terus di bagian dalam ini ada halaman runner-nya disini. Terus halaman rakitnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh halaman proses rakitnya kurang lebih sama seperti command rider decade yang sebelumnya. Dan untuk isi dari figure standard command rider build kurang lebih seperti itu saja. Tidak banyak jadi seharusnya ini proses rakitnya bakal cepat ya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ini adalah video unboxing saja. Nanti kita akan ketemu lagi di video spell build dan video reviewnya. Oke untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Diselek juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.